Halo teman-teman, apa itu air? Ya, pasti kamu udah sering denger dan kamu udah matai air dalam jangka waktu yang lama. Jadi, air merupakan kebutuhan vital bagi kehidupan manusia yang harus terpenuhi. Untuk itu, diperlukan karakteristik atau standarisasi khusus untuk menilai apakah suatu air itu bagus enggak sih untuk dikonsumsi. Yang pertama itu ada persyaratan fisik, kemudian kimiawi, yang ketiga bakteriologis, kemudian ada radioaktivitas. Untuk persyaratan fisik, ditentukan oleh faktor keteruhan, warna, bau, maupun rasa dari air itu sendiri. Untuk persyaratan kimiawi, ditentukan oleh adanya konsentrasi bahan kimia di dalam air tersebut. Misalnya, arsen, golridah, tembaga, sianidah, besi, mangan, atau sebagainya. Di dalam 1 liter air maksimal mengandung 1 mg bahan kimia tersebut. Selanjutnya, ada persyaratan bakteriologis. Persyaratan bakteriologis ditentukan oleh adanya mikroorganisme patogen maupun mikroorganisme non-patogen. Nah, lalu gimana kalau air itu sudah tercemar, tidak memenuhi standarisasi kualitas air yang baik, maka diperlukan solusi atau metode khusus yang digunakan, salah satunya adalah filtrasi. Dimana filtrasi ini adalah metode yang cukup sering digunakan, populer di masyarakat, karena pembuatan alat yang cukup sederhana, menggunakan alat dan bahan yang sering dijumpai. Metode ini terbukti dapat meningkatkan kualitas air subur, sehingga air berada pada ambang batas yang layak dikonsumsi khususnya untuk dimasak. Selanjutnya, ada pengolahan dan penjaringan air melalui metode sederhana berupa metode filtrasi yang bisa digunakan di rumah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat 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 menonton!